Ini semua menjadi kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan para orang tua di sini Karena itu yang dijaga Dan terbukti sudah beberapa kali terjadi peristiwa Baik itu pemberontakan 7-10 yang baru-baru Pemberontakan Belanda, pemberontakan Jepang Itu kampung ini dianggap kampung paling selamat Karena semua tentara yang ada di kota masuk ke sini selamat Semua yang masuk ke sini selamat Tidak ada yang ada Tidak ada yang meninggal Jadi memang kampung ini dianggap kampung selamat dulu Dan pada awalnya memang di zaman Jepang Orang Jepang berkampung di sini Di sebelah ada namanya bola batu Disebut bola batu itu karena Jepang yang pertama membuat rumah dari batu Cuma sayang kita tidak tahu Bahwa bagaimana besarnya nilai budaya itu kita pertahankan Secara budaya itu dirobokan diambil batunya jadi ke masjid Jadi di masjid Dia bilang, oh bagus ini kita bikin masjid Robokan saja karena tuannya sudah pergi Dia bikin kandang di biru Itu terminal, terminal mobil Makanya orang sini bilang kandang, kandang otok Itu Jepang dulu begini Tapi itu juga inang Tinggal nama Namanya bola batu Namanya kandang otok Banyak macam Yang itu milihnya sejaranya Terus Ada batu juga disadak Yang melembangkan batu Batu itu tempat Tempatnya dulu orang bermusawaran Dari tiga batu Ada unu batu Ada batu tanga Ada capak batu Unu batu itu mereng Batu tanga itu disini Dan capak batu itu Medastik Usul batu tanga Terus Mengenai ritual-ritual lain Banyak sekali Dulu kalau orang mau turun sawah Yang namanya sobo 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 lita Memulai pekerjaan untuk menggarap sawah Namanya mas sobo Ritual juga Dan Menghadap kewana itu Menghadap ke timur Menghadap ke timur orang Baru jika dibangkan itu campur Campur pertama Harus menghadap ke pertahanan Supaya Apa yang kita lakukan itu Semakin naik matahari Semakin kita tidak capek Kita harus menyatukan dulu Jiwa kita ini Dengan tanah yang ada Dan matahari berputar Sehingga semangat Sehingga semangat untuk bekerja Sehingga semangat untuk bekerja Kita tidak akan tendang Semakin naik matahari Semakin kita harus semangat Sehingga jadi Itu itu hanya itu Mas sobo itu Pak Iya Mas sobo Kenapa mas Kita harus menghadap ke timur Pak Itu menghadap ke timur Karena kita mau mengikuti Putaran Putaran matahari Sebab Jadi kita ikuti Mulai dari sana dulu Dari Dari mulai tapi Naik Naik Terus Nah begitu Jadi itu Untuk membangkit Tersemangat Supaya Tidak kendor Dalam melaksanakan Kegiatan itu Terus Pada saat Padi Pada saat Sudah selesai bekerja Ada namanya Makbisarurah 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 itu Membersihkan lupur Ya Membersihkan lupur Makbisarurah itu lupur Ya Secara Tani ini Membuat macam-macam Ada namanya Lepak-lepak Beras ketang yang dimasak Di daun kelapa Kelapa Ada namanya ketupat Itu dimasak Ada berapa macam ketupat Disitu Ada setiga macam ketupat Ada ketupat nabi Ada ketupat Biasa Dan ada ketupat burung Yang mana ketupat nabi pak Kalau boleh saya tahu Bisa ditunjukkan Tapi itu Bundar Kayak bola Tapi tidak bundar juga Tapi delapan Jadi itu Kalau sudah orang lembaca Di bawah itu ketupat Digantung di Tandung yang terbal Artinya Kita bekali kerbau itu Karena dia Selamat tempat Kita Jadi penghargaan manusia Kepada Binatang 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 yang membantu Kita menggarap sawah Setelah selesai menggarap sawah Setelah selesai menggarap sawah Terus Waktu Menanam itu Ada kebiasaan-kebiasaan itu Masyarakat ini Yang penting dia tahu Sawah Sawahnya Wahimam Sawahnya kepala Mau ditanami Tidak diberitahu Keputuannya Langsung masyarakat ini Berbondong-bondong Curi itu Kegiatan Dia tanami itu Setahu-taunya Yang tuanya Mau tahu Sawah Keputu ditanami Keputu Kepala desa Di situ gitu Pak Atau Untuk Toko masyarakat Toko masyarakat Toko adat Terutamanya Dilihat Apakah Toko adat Toko adat Temukata itu Atau Pak Imam Atau Kepala Kita dicuri itu Sawahnya Ditenami Tahun-tahunya Pagi dia sudah Lihat Apa kira-kira Itu Masih dilakukan Sampai sekarang Eh sekarang Hilang Hilang kegiatan Terus Apa Maksudnya Itu Masyarakat Buru-buru Tanpa Suku Ngetahuan Misalnya Pemakaka Imam Ditanami Begitu Ananya Masanya begini Bahwa masyarakat ini Sangat menjunjung tinggi Sangat menjunjung tinggi Karisma yang dimiliki Para pemakaka ini Itu Yang Pak Imam Sehingga Setiap Jumat Setiap Jumat pagi Itu Orang mengambil Tagari Tagari Ada Ada akar-akar Tadaman Yang namanya Tagari Harum bonya Harum bonya Oh tagari itu Dibakar 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 Pangatang Tawah Itu Baru Diyombol Diyombol Artinya Diasapi Diasapi Dibakar 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 Dengan Menyebut Dibakar Menyebut Padi Itu Bahwa Kurus Semangamu Kappi Kurus Semangamu Eh Apa Pak 3000 Semangamu Lombroin Gula, asamu, dan telampik monroi. Apa artinya? Basabugis itu. Basabugis itu. Tapi yang lakukan itu? Siapa yang lakukan itu? Punya sawah. Punya sawah. Jadi dia bilang, Gula, asamu, dan telampik monroi. Artinya, artinya, namamu adalah gunung. Kau tinggal di retetan gunung itu. Pegunungan itu. Jadi, dengan harapan ini, mengandung harapan, bahwa setelah pada nanti, kamu dionggok seperti gunung, dan gunungnya itu panjang. Artinya dimuliakan? Iya. Itu yang dimuliakan. Itu tenaman supaya dia juga... Banyak hasilnya. Banyak hasilnya. Banyak hasilnya. Banyak hasilnya. Banyak hasilnya. Banyak hasilnya.